. Ada kabar gembira bagi para pegawai negeri sipil, PNS, di Indonesia. Pemerintahan Jokowi sedang membahas rencana kenaikan gaji PNS yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2024. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, telah mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi berkeinginan untuk meningkatkan gaji PNS. Rencana kenaikan gaji PNS ini sedang dibahas oleh Jokowi bersama para menteri terkait. Pengumuman resmi tentang kenaikan gaji ini akan disampaikan oleh Jokowi kepada masyarakat pada waktu yang tepat. Rencana kenaikan gaji PNS akan diumumkan saat pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN, 2024 dalam sidang dengan Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, pada tanggal 16 Agustus tahun 2023. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, sebagai bendahara negara, saat ini sedang melakukan alokasi anggaran untuk belanja pegawai yang menjadi fokus Kementerian Keuangan. Detail mengenai skema pembayaran kenaikan gaji masih sedang dipertimbangkan oleh Kementerian Keuangan. Sejak dua periode pemerintahan Jokowi, PNS telah mengalami dua kali kenaikan gaji. Kenaikan pertama terjadi pada tahun 2015 dengan besaran 5 persen, kemudian kenaikan kedua dilakukan pada tahun 2019 dengan besaran yang sama, yaitu 5 persen. Kenaikan gaji PNS tahun 2019 telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019. Selain rencana kenaikan gaji PNS yang ketiga kalinya, pemerintah Jokowi juga mengusulkan perubahan komposisi dalam kenaikan gaji PNS kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PANRB, Aswar Anas, selain gaji pokok, pemerintah juga akan mengevaluasi kebijakan tunjangan kinerja dengan merumuskan aturan baru. Dalam evaluasi tunjangan kinerja tersebut, Menteri PANRB, Aswar Anas, menyatakan bahwa kinerja PNS masing-masing akan diperhatikan, PNS yang memiliki kinerja lebih baik akan mendapatkan tunjangan dengan nominal yang lebih besar, namun, PNS yang tidak kompeten dan berkinerja buruk akan mendapatkan tunjangan yang lebih rendah dibandingkan dengan PNS yang berkinerja baik dan berprestasi. Terima kasih.